Halo selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini MKMK akan melakukan sidang putusan untuk menentukan apakah ada pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman dan juga sejumlah hakim MK dalam urusan gugatan atau putusan usia Capres dan Cawapres. Hari ini sidang tersebut rencananya akan digelar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 1.998 aparat gabungan juga diterjunkan untuk mengamankan kondisi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Majelis Kehormatan MK MKMK akan membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang sebelumnya merumuskan putusan MK nomor 90 Garing PUU-XX1-2023 tentang batas usia Capres-Cawapres, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susan Yopurnomo-Condromatekan, aparat gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta disiagakan. Pengalihan lalu lintas juga diberlakukan secara situasional. Susatyo mengimbau masa yang akan menggelar aksi demo jelang putusan MKMK hari ini untuk saling menghormati. Saudara dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi mengemuka setelah MK yang diketuai IPAR Presiden Jokowi, Anwar Usman, mengabulkan sebagian gugatan terkait syarat usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober lalu. Putusan ini menjadi tiket untuk putra sulung Presiden Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman Gibran Raka Bumingraka untuk kemudian melaju pada pemilihan Presiden 2024 dalam usia 36 tahun berbekal statusnya sebagai wali kota Solo yang baru disandang hampir 3 tahun lamanya. Merespon polemik ini akhirnya MKMK dibentuk dan diketuai oleh Jimli Ashidid. Jimli mengenuturkan ia telah melakukan rapat internal bersama dengan anggota MKMK yang lain, yakni mantan Ketua Dewan Etik MK Bintan Saragih dan Hakim Konstitusi Aktif Wahidudin Adams. Jimli memastikan putusan MKMK bakal dibacakan pada selasa hari ini, segera pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah sidang pleno MK digelar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.